Ayo, ya kita himbo ya kalau memang kondisi bangunannya rawan, ya tidak usah digunakan untuk belajar. Himbawan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf, menikapi situasi yang dialami oleh siswa siswi SD Negeri 48 Ampenan, yang terpaksa mengikuti aktivitas belajar mengajar di bawah ancaman keselamatan, menyusul kondisi ruang kelas mereka yang rusak parah. Disampaikannya kondisi infrastruktur SD Negeri 48 Ampenan, yang jauh dari kata layak digunakan untuk aktivitas belajar siswa, sudah menjadi atensi serius pihaknya. Hanya saja pihaknya belum bisa memberikan jaminan kapan sekolah yang rusak itu akan diperbaiki. Sebab pada tahun 2023 mendatang, pihaknya baru menyiapkan anggaran sekitar 100 juta rupiah untuk penyusunan desain perencanaan, yang nantinya akan mereka gunakan untuk mengajukan proposal anggaran perbaikan dan rehabilitasi ke pemerintah pusat. Untuk itu Yusuf meminta agar semua warga sekolah SDN 48 Ampenan, agar bisa lebih bersabar atas kondisi ketidaknyamanan saat menempuh pendidikan ini. Sebab dengan telah adanya langkah awal penyusunan desain perencanaan, maka dipastikan akan ada langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam memenahi infrastruktur sekolah yang rusak parah tersebut. Sudah lama dari penyusunan, tetapi sekarang sudah mulai dilakukan perencanaan dan pengawasan, yaitu dianggarannya ada 100 juta untuk tahun ini. Mudah-mudahan dengan ada konstruksi rancang bangun gedung yang bagus, nanti bisa kita usulkan ke pemerintah pusat. Tapi rangka awalnya sudah ada sekarang ini, itu nanti apa saja yang diperbaiki, kita bangun gedung baru nanti di sebelah baratnya, kalau kita perbaiki yang sudah ada itu tidak bisa karena harus merobotkan aset. Untuk diketahui selama bertahun-tahun, siswa-siswi SDN 48 Ampenaan merasakan ketidaknyamanan. Saat menempuh pendidikan, menyusul kondisi hampir sebagian ruang kelas, di lingkungan sekolah mereka mengalami kerusakan berat. Mulai dari dinding bangunan yang sudah alami retak-retak, atap plafon yang jebol hingga lantai ruang kelas yang amblas. Kondisi ini pun dinilai sudah sangat tidak layak untuk mendukung kegiatan sekolah dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu, sehingga berpotensi mengejam keselamatan warga sekolah terutama para peserta didik.